Halo, kembali lagi di Ilmu Giziku teman-teman Kita akan bahas soal nomor 71 sampai dengan soal nomor 80 Soal dari tryout hukum Ilmu Giziku tahun 2021 Oke, disini kita langsung aja masuk ke soal nomor 71 Oh iya, untuk teman-teman kalau misalnya disini kita jelasin dulu cara kerjanya adalah Kita bacain soalnya, lalu kita bacakan pilihan jawabannya Setelah itu teman-teman bisa langsung jawab, bisa juga di pause juga Baru setelah itu teman-teman langsung lanjutin aja Soalnya setelah beberapa detik kita langsung pembahasan dan juga langsung ke kunci jawabannya Oke Nah teman-teman Disini ada soal seorang nutrisionis sedang mempelajari data penimbangan balita di wilayah kerjanya Salah satu informasi yang didapat adalah sekitar 15% Bayi usia 6-8 bulan grafik KMSnya berada di pita kuning dalam 2 bulan terakhir Setelah dilakukan studi penyebabnya Masalahnya diketahui rata-rata ibu bayi memberikan makan dalam bentuk bubur nasi Ditambah kuah sayur dan jarang ditambah hewani karena takut anaknya cacingan dan alergi Dan dengan frekuensi hanya 1 kali Selanjutnya ibu lebih banyak memberikan asih saja karena ibu beranggapan Asih masih mampu mempenuhi kebutuhan bayi Topik penyeluhan gizi apakah yang tepat untuk masalah tersebut Gizi seimbang Isi piringku, asih eksklusif, MPAC, atau gizi kurang Oke teman-teman sudah dijawab ya Langsung saja kita bahas disini ada kata-kata bahwa di grafiknya itu berada di KMS Pita kuning selama 2 bulan terakhir Serta ada kata-kata juga bahwa ibu itu jarang menambah hewani Lauk hewani ke makanannya karena adanya pikiran bahwa cacingan bisa menyebabkan alergi Dan kata-kata yang paling menonjol adalah ibu beranggapan Nah dari sini ini kan harus kita memberikan penyuluhannya Anggapan ini gitu Sementara disini kan ibu bayinya memiliki anak umur 6-8 bulan gitu Yang pasti banget adalah Untuk anak 6-8 bulan itu harus diberikan MPAC Maka jawaban untuk topiknya adalah MPAC Oke teman-teman langsung kita langsung ke nomor 72 Seorang nutrisionis sedang melaksanakan konseling kepada ibu hamil yang sedang kunjungan ANC atau antenatal care di puskesmas Ibu hamil tersebut anemia gizi besi Hasil wawancara diperoleh bahwa rata-rata tingkat pendidikan ibu adalah SMP, SMA, hingga perguruan tinggi atau PT Hampir semua bekerja, asupan energi dan protein imul ibu hamil itu rata-rata kurang dari 80% Ibu hamil sebagian besar mengkonsumsi TTD Namun tidak teratur dan sering dikonsumsi barengan dengan minum seperti teh, susu Tahap kegiatan konseling manakah yang sedang dilakukan? Diagnosis, edukasi, intervensi, monef atau pengajian Oke sudah ya teman-teman ya Jadi jangan terkecoh dengan penjelasannya disini Disini ada banyak banget penjelasannya Tapi dia sebenarnya ngasih tahu bahwa ini salah satu dari tahap konseling Nah tahap konseling atau tahap intervensi gizi kan juga ada namanya PDME atau ADME Nah disini kita lihat bahwa tahap kegiatannya itu kita sudah tahu tentang tingkat pendidikannya, tingkat asupannya Tentang dia mengkonsumsi TTD berapa kali Artinya ini kita bisa tahu bahwa masuk kepada pengajian atau analisis di ADME atau PDME ini Oke jelas ya Langsung lanjut nomor 73 Seorang nutrisionis akan melakukan program intervensi edukasi gizi pada lansia penderita hipertensi Informasi yang diperoleh sebagai berikut 70% sasaran masih belum membatasi konsumsi natrium Masih mengonsumsi daging Semua sasaran rata-rata mengonsumsi sayur hanya 1 kali sehari dengan porsi kurang dari setengah porsi Sebanyak 80% sasaran hanya mengonsumsi buah 1-3 kali per minggu Semua sasaran setiap pagi dan sore mengonsumsi teh manis Program intervensi apa yang paling Yang dapat anda lakukan sebagai upaya promotif Penyuluhan gizi Kunjungan rumah gizi Kunjungan rumah Pelatihan gizi lansia Membentuk kadar hipertensi Advokasi dalam form pimpinan kecematan Udah Udah ya teman-teman ya Disini kita langsung kasih tau bahwa jawabannya adalah advokasi dalam form pimpinan kecematan Kenapa? Disini kan udah jelas banyak Disini ada penderita hipertensinya segini Dan juga disini ada penjelasan beberapa data yang berbeda-beda Dan program intervensi apa? Sebagai tahap pertama Tahap promotif Tahap promotif yang paling pertama Untuk memberikan edukasi gizi Adalah tahap advokasi Advokasi dengan form pimpinan kecematan Yaitu dengan cara melakukan MMD Atau Musyawara Masyarakat Desa Dari situ baru kita bisa melakukan Tahapan-tahapan seperti tahapan preventif atau tahapan kuratif Oke Lanjut ke nomor 74 Sebagai salah satu wujud tanggung jawab profesi Seorang nutrisionis sangat intensif Membuat pesan gizi audiovisual yang diunggah di media sosial Facebook, Instagram, Youtube Apa unjuk kerja atau kompetensi yang dilakukan oleh ahli gizi tersebut Atau nutrisionis tersebut Melakukan komunikasi interpersonal Mendokumentasikan kegiatan pelayanan gizi Berpartisipasi dalam program promosi kesehatan Ikut serta dalam pengajian pengembangan bahan pendidikan Menggunakan teknologi terbaru dalam kegiatan informasi dan komunikasi Yang ini jelas ya teman-teman ya Untuk jawabannya ya Kita menggunakan audiovisual Yang disandingkan dengan sosial media Maka jawabannya yang paling tepat adalah E Menggunakan teknologi terbaru Lanjut ke soal nomor 75 Seorang nutrisionis sedang menelah hasil riskes das tahun 2018 Yang menyatakan Pola konsumsi sayur dan buah masyarakat masih rendah Sekitar 38% Jika dilihat tingkat ketersediaan sayuran dan buah tiap daerah adalah melimpah Tingkat ekonomi masyarakat juga tidak miskin Artinya Daya beli masyarakat cukup baik Faktor apakah penyebab utama masalah tersebut Peran pemerintah pengetahuan sikap dan perilaku jumlah anggota keluarga Harga komunitas yang tinggi Tingkat ekonomi Oke Langsung kita bahas ya teman-teman Disini kita lihat bahwa ada Tingkat ketersediaan sayur dan buahnya itu padahal tinggi Serta tingkat ekonomi masyarakatnya juga tidak miskin Berarti kan bukan bermasalah dari ekonominya Bukan dari tingkat ekonomi Ataupun dari harga komunitas yang tinggi Berarti ini alasannya adalah si masyarakatnya itu sendiri Artinya Yang penyebab utamanya adalah pengetahuan sikap dan perilaku Oke lanjut nomor 76 Teman-teman Periokitas pengeluaran rumah tangga seorang peneliti Ingin melakukan penelitian terhadap Tentang hubungan Tentang hubungan kelahiran dengan bayi baru telahir rendah Atau BBLR dengan status gisi ibu hamil Jika diidentifikasi lebih lanjut Yang merupakan variabel terikat pada kasus tersebut Yaitu BBLR Usia Paritas Dan ANC Status gisi ibu Berat badan ibu Berat lahir anak Oke Ini udah langsung ada garis bawahnya Maaf teman-teman Disini kita bisa tahu bahwa Yang diminta adalah variabel terikat Atau variabel yang dipengaruhi Atau variabel dependennya Gitu Dimana yang dipengaruhi disini adalah BBLR Dari kata-kata ini Dari judulnya itu Tentang hubungan kelahiran dengan Bayi berat lahir rendah BBLR Dengan status gisi ibu hamil Oke Lanjut ke soal nomor 77 Teman-teman Ini juga sama Tapi yang ditanyakan adalah Variabel bebas yang diteliti Pada kasus tersebut BBLR Usia paritas ANC Status gisi ibu Berat badan ibu Berat lahir anak Nah iya Yang ini juga udah jelas ya teman-teman Kalau tadi variabel terikatnya adalah BBLR Maka variabel bebasnya pasti Status gisi ibu Oke selanjutnya nomor soal 78 Seorang peneliti ingin melakukan penelitian Tentang hubungan kelahiran dengan Bayi berat lahir rendah Ini sama seperti soal sebelumnya 76-77 Tapi Jika diidentifikasi lebih lanjut Yang merupakan variabel bebas yang dikendalikan Pada kasus tersebut adalah Yaitu BBLR Usia paritas ANC Status gisi ibu Berat badan ibu Berat lahir anak Nah ini kata-katanya nih teman-teman Yang dikendalikan Sudah dijawab teman-teman Oke Variabel bebas yang dikendalikan Ini adalah variable bebas Tapi Dan bisa dikendalikan Tapi dia enggak diteliti Dari si ininya Dari si siapa Dari si Dari judul penelitiannya Gitu Dimana kalau judul penelitiannya kan Adanya BBLR sama status gisi doang ya Sementara apa yang bisa dikendalikan Yaitu usia Paritas dan juga ANC Berat badan ibu bisa enggak sih Bisa Berat lahir anak bisa enggak sih Bisa Tapi kenapa Yang pas itu usia Paritas dan ANC Karena Disini status gisi ibu hamil Gitu Jadi lebih pas ke Jawaban B Oke soal selanjutnya Nomor 79 Protein terdiri atas Rantai-rantai panjang Asam amino Yang terikat satu sama lain Dalam ikatan peptid Asam amino terdiri atas Unsur-unsur karbon Hidrogen Oksigen Dan nitrogen Ada 20 jenis asam amino Yang terdiri atas 9 asam amino esensial Yaitu Prolin Serin Alginin Leosin Asam amino Ini maksud soalnya gini ya teman-teman ya Ada 20 jenis asam amino Asam amino Nah yang terdiri atas 9 asam amino esensial Yaitu Oke teman-teman Dari sini Kalau misalnya teman-teman Pelajari tentang asam amino Pasti udah tau ya Pengertiannya ini adalah Pengertian dari Leosin Sip Untuk Pertanyaan terakhir Teman-teman Soal nomor 80 Seorang mahasiswa gizi Ingin melitih hubungan Antara uang saku Dan status gizi Pada siswa SMP Mustika Jaya Status gizi Ditentukan dengan Menghitung IMT Siswa tersebut Lalu dikategorikan Menjadi sangat kurus Kurus Normal Gemuk Dan obes Skala apa yang digunakan Berdasarkan kategori tersebut Rasio Nominal Interval Ordinal Rasio mutlak Oke teman-teman Untuk skala Di sini Skala yang menggunakan Jenjang Tapi tidak Menggunakan nilai Itu adalah Skala ordinal Maka skala Jawaban yang paling tepat adalah Skala ordinal Oke teman-teman Udah jelas ya Di sini Kalau teman-teman Mau latihan soal Banyak lagi Teman-teman bisa langsung Beli bukunya Buku Bang Gizi Soal dan Pembahasan Di toko kami Nutri Nature ID Di Shopee Ataupun di Tokopedia ya Bisa juga DM Ke Instagram Ilmu Giziku Untuk tanya Dimana link Link tokonya Atau bisa langsung Lihat di link bio Di Instagram Ilmu Giziku ya Kalau teman-teman Masih ada yang kurang jelas Masih ada yang ingin ditanyakan Bisa langsung komen di bawah Jangan lupa Like Subscribe Serta aktifin lonceng Kalau misalnya Teman-teman Mau langsung tahu Kalau ada Updatean soal yang baru Oke Jangan lupa Tetap jaga kesehatan Dengan pola Makan Gizi Seimbang Karena Kesehatan itu Mulai dari Gizi Terima kasih Jangan lupa